ini tuh udah berapa hari mah berapa bulan bunga kamboja atau nama latinnya plumeria atau frangifani atau ada pula yang menyebutnya bunga jepun adalah salah satu bunga yang selain cantik juga memiliki wangi yang tahan lama dan aroma semerbaknya bisa memberikan efek aroma terapi yang menenangkan benarkah bunga kamboja hanya untuk ditanam di pekuburan saja mengapa bunga kamboja banyak kita temukan di area pemakaman benarkah bunga kamboja membawa keberuntungan apa saja fakta dan mitos seputar bunga kamboja yuk kita lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya karena ternyata bunga kamboja ini banyak sekali khasiatnya yuk kita lanjutkan nonton videonya bunga ini dulu hanya kita jumpai di tempat-tempat yang berbau religi dan mistis seperti kuburan namun kini hal itu sudah berubah bunga kamboja juga kini menjadi tanaman penghias di mana-mana bunga ini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan negara kamboja sebab ternyata bunga ini berasal dari Amerika Tengah yang meliputi Ekuador, Kolombia, Kuba, Venezuela, dan Meksiko diperkirakan bunga ini pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis dan Belanda yang mana keduanya merupakan bangsa yang peduli terhadap lingkungan dan sangat menyukai alam tropis bagi masyarakat di pulau Bali bunga ini menjadi bunga wajib di setiap upacara adat dan upacara agama bunga ini pun biasa diselipkan di gelung rambut para perempuan Bali dan juga menghias lengkung telinga para prianya indah, harum, dan sakral bunga kamboja dikenal masyarakat sebagai bunga kuburan dan memiliki kesan seram kita sering menjumpai bunga ini apabila melintas ke tempat pemakaman seperti yang diketahui jika bunga kamboja mampu menghasilkan wangi yang cukup kuat kelopak bunga kamboja akan mengeluarkan bau wangi yang optimal sejak mulai mekar hingga rontok hal inilah yang bertujuan untuk membuat kuburan dapat bertabur bunga secara berkala dan tetap wangi meski tidak ada orang yang datang menaburkan bunga pohon kamboja yang membutuhkan pemupukan intens juga bisa lebih subur tumbuh dengan karakteristik tanah makam selain itu, pohon kamboja juga dianggap dapat menetralisir mikroba negatif karena pembusukan hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bunga kamboja banyak ditanam di tanah kuburan pohon kamboja sangat baik ditanam di halaman rumah karena dipercaya untuk keberuntungan dan mendatangkan rejeki dalam Feng Shui, pohon kamboja dipercaya mampu menarik dan menciptakan chi serta memurnikan energi buruk yang ada di lingkungan rumah menanam pohon kamboja dengan penempatan yang tepat mampu membawa rejeki untuk penghuni rumah walau alam ya, ini tergantung dengan keyakinan masing-masing di antara mitos bunga kamboja yang populer didengar adalah mitos bunga kamboja dengan kelopak berjumlah 4, 6, dan 9 pada umumnya bunga kamboja memiliki kelopak yang berjumlah 5 tapi dalam berbagai kasus, teman-teman pasti pernah menemukan bunga kamboja dengan kelopak 4, 6, dan mungkin juga kelopak 9 kejadian ini memang terbilang langka nah, karena kelangkaannya ini muncullah mitos-mitos yang menyebutkan bahwa bunga kamboja dengan kelopak langka ini bisa mendatangkan rejeki bagi penemunya benar tidaknya mitos ini tergantung sejauh mana bunga ini bisa mensugesti Anda untuk memperoleh banyak rejeki bunga kamboja yang cantik dan memiliki keharuman yang tahan lama ini ini ternyata juga memiliki manfaat atau hasiat yang tidak bisa disepelekan yuk kita simak apa saja manfaat dari bunga yang wangi ini yang pertama adalah meredakan stres bunga kamboja memang dikenal memiliki wangi yang enak untuk dihirup saat menghirup aroma minyak kamboja senyawa geraniol, citronelol, dan linalol akan menebarkan aroma terapi yang menenangkan dan baik untuk meredakan stres yang kedua adalah sebagai sumber antioksidan hal ini dikarenakan minyak bunga kamboja mengandung beberapa senyawa antioksidan seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin fungsi dari ketiga senyawa tersebut adalah menjaga sel-sel tubuh dari radikal bebas maka sel-sel tubuh terlindungi dari resiko mutasi peradangan, kerusakan, hingga pembentukan tumor dan kanker ternyata bunga kamboja juga banyak digunakan untuk membuat teh caranya dengan mengeringkan bunga kamboja kemudian seduh dengan air panas minuman ini memberikan efek tubuh menjadi rileks dan bisa dipakai sebagai aroma terapi bunga kamboja juga bisa dikonsumsi secara langsung bunga tersebut berhasiat untuk meredakan demam, menghentikan batuk, melancarkan keluarnya air seni, mencegah pingsan, menghentikan diare, dan lain-lain asiat selanjutnya adalah bunga kamboja sebagai antibiotik dan obat sakit gigi daun kamboja menyimpan getah yang mengandung alkaloid, tanin, flavonoid, dan triterpenoid yang bisa dipakai sebagai antibiotik tanaman ini juga sangat ampuh untuk mengobati sakit gigi berlubang dengan cara mengambil beberapa tetes getah kamboja dengan kapas masukkan pada gigi yang sakit 1-2 kali sehari hasiat selanjutnya adalah mengobati bisul caranya dengan memanaskan daun kamboja di atas api hingga layu lalu olesi dengan minyak zaitun kemudian tempelkan daun tersebut pada bisul dalam keadaan panas hasiat selanjutnya adalah mengobati kaki bengkak selain bunga, akar dan batang kamboja juga bisa untuk mengobati kaki bengkak dan tumit yang pecah-pecah caranya dengan merebus akar dan daun kamboja sampai mendidih kemudian tambahkan garam dan biarkan hangat gunakan air tersebut untuk merendam kaki yang bengkak 2 kali sehari oh ya satu lagi wanita yang mendapat pijatan dengan minyak esensial kamboja juga diklaim cenderung akan lebih tenang saat menghadapi proses persalinan nah teman-teman demikianlah sharing dari saya tentang bunga kamboja terima kasih sudah nonton video ini semoga videonya bermanfaat tonton juga video-video lainnya dari channel youtube Tristan and Prudence dan jangan lupa subscribe juga channel youtube ini ya biar kita bisa terus saling berbagi pengalaman dan informasi terima kasih i'll see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh